Sebuah tempat hiburan malam berkedok tempat karaoke keluarga di Cikole Sukabumi digerebek petugas gabungan Polres Sukabumi Kota pada Kamis 12 September 2024 malam. Sejumlah kota poluan turut melakukan pemeriksaan badan terhadap beberapa pemandu, lagu dan pemunjung yang tengah asik karaoke. Beberapa anggota Satreskrim pun turut melakukan hal yang sama, memeriksa dan mengumpulkan identitas para pemandu lagu dan para pengunjung. Selain itu beberapa pemandu lagu dibawa Polwan ke kamar kecil untuk melakukan screening narkoba melalui tes urin. Rahasia tempat hiburan malam berkedok tempat karaoke keluarga yang dilakukan Polres Sukabumi Kota tersebut berhasil mengamankan 81 botol minuman keras berbagai jenis. Pasca penemuan barang bukti puluhan botol miras tersebut belasan pemandu lagu, karyawan, hingga sejumlah pengunjung tempat karaoke tersebut digelandang kema Polres Sukabumi Kota. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Bagus Panuntun menuturkan, Rahasia tempat hiburan malam tersebut merupakan cipta kondisi untuk mewujudkan kota Sukabumi yang kondusif dan terhindar dari peredaran minuman keras maupun narkoba. Malam ini kita Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota gabungan dengan unit propos dan Sat Sabara melaksanakan rahasia ke tempat hiburan malam dalam rangka cipta kondisi menjelang weekend malam maulid nabi kemudian menjelang pilkada 2024 ada pun hasil yang kami peroleh yaitu kami dapat mengamankan 81 botol miras berbagai jenis kemudian kita juga mengamankan 21 orang terdiri dari 11 pekerja malam atau PL kemudian 9 orang tamu atau pengunjung dan satu orang pegawai selaku bagian kasirnya. Bang, rencananya dari pepolisian akan merekomendasikan hal ini ke Satpo PP untuk penutupan tempat usahanya atau seperti apa? Sejauh ini kami akan melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap pegawai maupun pekerja malam yang kita amankan saat ini kemudian kita juga besok pagi akan melaksanakan atau melakukan koordinasi dengan stakeholder baik dinas sosial maupun dinas-dinas terkait untuk mengantisipasi hal serupa. Ada yang positif enggak bang? Yang diamannya? Saat ini kami masih melakukan pendalaman kami juga akan melakukan tes urin terhadap pekerja malam ini mudah-mudahan kami dalam beberapa waktu lagi akan mendapatkan hasil yang diperoleh. Kalau ini memang betul pekerja jadi mereka memang berniat pekerja mencari nafkah di situ kemudian kita juga temukan beberapa pengunjung satu pengunjung suami istri yang sedang melaksanakan karaoke keluarga sedangkan untuk lokasi tempat hiburan ini adalah izin sebagai karaoke keluarga jadi tidak dibenarkan beredar minuman keras. Dan itu kan tadi minuman keras itu ditemukan di satu ruangan pengakuan dari pengelola atau penjaganya itu seperti apa? Jadi minuman keras tersebut memang disiapkan sehari mereka sebenarnya menyetok tapi hanya beberapa saja sekitar 100 botol sampai 150 botol untuk minuman keras untuk pengunjung hari itu sedangkan untuk besoknya apabila minuman keras tersebut habis mereka akan menyiapkan kembali. Kami himbau kepada lokasi-lokasi tempat hiburan karaoke keluarga agar betul-betul tidak melakukan atau menjadi pelaku peredaran minuman keras. Himbauan kepada masyarakat agar menjaga kamtipmas wilayah Soekabumi Kota ke depan kami juga akan melaksanakan rahasia-rahasia berikutnya ke tempat-tempat hiburan yang melakukan atau menjual minuman keras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!